Selamat pagi, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika peminatan. Kelas 10 program MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tema kita hari ini adalah Logaritma dengan Subtema Fungsi Logaritma. Pada video ini, kita akan mempelajari cara melukis atau menggambar fungsi logaritma. Grafik Fungsi Logaritma Di awal bab telah dibahas bahwa fungsi eksponensial yang berbentuk A pangkat X akan naik untuk A lebih besar dari 1. Dan fungsi eksponensial A pangkat X akan turun untuk A lebih besar dari 0 dan A kurang dari 1. Pada kedua kasus tersebut, yaitu kasus naik dan turun, A pangkat X adalah fungsi korespondensi 1-1 dan mempunyai inverse fungsi yaitu fungsi logaritma. Jadi, fungsi logaritma adalah inverse dari fungsi eksponensial. Definisi Fungsi Logaritma Jika X lebih besar dari 0, yaitu ini ya X ini adalah numerus, kita sebut dengan numerus X syaratnya harus lebih besar dari 0 atau positif A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1 Ini A-nya ya A ini kita sebut dengan bilangan pokok atau basis Maka, Y sama dengan A log X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y Nah, jadi jika X sama dengan A pangkat Y Maka, bentuk logaritmanya adalah Y sama dengan A log X Fungsi Logaritma dengan bilangan pokok A Dinyatakan sebagai Fx sama dengan A log X Berikut ini, kami sajikan contoh melukis grafik dari fungsi logaritma Di sini ada dua contoh Yang A, Fx sama dengan 2 log X Yang B, Gx sama dengan setengah log X Jawab A, Fx sama dengan 2 log X Langkah awalnya, kita buat lebih dahulu tabel ya Ini tabel Nah, baris pertama itu X Baris kedua itu Fx sama dengan 2 log X Atau boleh juga di sini kita tulis Fx saja boleh Dan nilai X-nya ini kita pilih Tidak boleh sembarangan X-nya dipilih sedemikian rupa Sehingga angka-angka di sini Bisa kita hitung nilai 2 log-nya Nah, berapakah X-nya? Nah, X-nya itu di sini ada 1 per 16 Ya, karena 1 per 16 itu bisa dihitung log-nya 2 log 1 per 16 yaitu min 4 Begitu ya Terus 1 per 8 Karena 2 log 1 per 8 itu nilainya adalah min 3 Nah, jadi ini adalah nilai 2 log-nya 2 log 1 per 4 itu min 2 2 log setengah itu min 1 Terus 2 log 1 pasti 0 Ya 2 log 2 kembar nilainya 1 Ya, 2 log 2 nilainya 1 2 log 4, 2 2 log 8 nilainya 3 Ya, gitu ya Nah, ini artinya adalah Boleh ditambahkan Atau boleh Tabelnya ini untuk X-nya 1 per 16 sampai 8 saja boleh Ya Tidak usah pakai titik-titik ini Tidak apa-apa Setelah kita memperoleh tabel ini Maka nilai X-nya ini Dan nilai FX Ya, FX ini kita sebut juga dengan Y ya Maka nilai X ini Dan Y ini kita hubungkan Di mana? Di koordinat cartesius Ya, sebelum menghubungkan Jangan lupa Kalian buat sumbu X-nya Dan sumbu Y-nya Seperti ini ya Dan sumbu X Kita tuliskan angka Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Karena di sini X-nya paling besar 8 ya Jadi di sini cukup yang paling besar 8 saya Dan jangan lupa Jarak Dari 0 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 4 ke 5 5 ke 6 6 ke 7 7 ke 8 Harus sama Ya, seringkali Anak-anak Membuat jaraknya ini Skalanya beda-beda Harus sama skalanya ya Jaraknya harus sama ya Kalau kalian buat dari ini ke sini Ya, setengah senti Maka 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 4 ke 5 5 ke 6 6 ke 7 7 ke 8 Juga setengah senti Kalau dibuat 1 senti boleh Yang penting Jarak antara angka 1 dengan angka lainnya sama Ya, begitu Kemudian untuk sumbu Y Ya Ya, kita lihat di tabel ini Paling besar 3 Jadi boleh di sini kita Buat skalanya sampai 3 saja boleh Yang paling kecil min 4 Jadi di bawah ini kita bikin min 4 Tapi di sini untuk memudahkan Gambarnya biar enggak terlalu rumit Di sini cukup dibuat sampai min 2 Kalau misalnya digambar sampai Min 4 di bawah boleh Ya Sama seperti sumbu X Dari 0 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 Ya, 3 ke 4 4 ini tidak ditulis tidak apa-apa Dan 0 ke min 1 Min 1 ke min 2 Jaraknya harus sama Misalnya pakai Setengah senti Ini jaraknya Ya, maka 0 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 Dan juga 0 ke min 1 Min 1 ke min 2 Jaraknya harus sama-sama Setengah senti Kalau pakai 1 senti Boleh Ya, yang penting Antara Setiap angkanya Harus 1 senti Ya, untuk skala sumbu X Ya, jarak antara titiknya Dengan jarak Antara titik pada sumbu Y Boleh berbeda Tidak harus sama Yang penting Untuk sumbu X Skalanya harus sama Jarak antara Angkanya harus sama Ya, antara 0 ke 1 1 ke 2 2 ke 3 3 ke 4 4 ke 5 5 ke 6 6 ke 7 7 ke 8 Jaraknya harus sama Begitu pula sumbu Y Masing-masing angka ini Jaraknya juga harus sama Nah, itu diperhatikan Karena seringkali Anak-anak Memberikan Sekalanya Jarak antara Angkanya beda-beda Jadi nanti gambarnya Aneh Ya Kita lanjutkan Setelah kalian Buat sumbu X Dan sumbu Y Maka Nilai X dan Y ini Kita hubungkan Lebih mudah Yang angka ini dulu Ya, 8 dengan 3 Ya X-nya adalah 8 Y-nya adalah 3 Ya Nah, X-nya 8 Kita hubungkan Dengan Y-nya 3 Ya Bikin garis putus-putus Nah Gini ya Ini ketemu Nah Nanti titiknya disini ya Begitu Nah, ini titiknya Ini adalah titik 8,3 Kemudian 4,2 X-nya 4 Y-nya 2 X-nya 4 Y-nya 2 Ketemu disini Kasih titiknya disini Kemudian X-nya 2 Y-nya 1 X-nya 2 Y-nya 1 Ya, ketemu disini ya Kemudian X-nya 1 Y-nya 0 Nah X-nya 1 Y-nya 0 Disini dia Ya Kemudian X-nya setengah Y-nya min 1 Nah Kalau X-nya setengah itu Berarti disini nih Antara 0 Dan 1 Dia di tengah sini ya Terus Y-nya min 1 Nah, min 1 kan ini nih Ketemu disini ya Tuh Kemudian X-nya 1 X-nya 1 Y-nya min 2 1 4 itu Kalau ini kan setengah Berarti 1 5-nya itu adalah Dari sini Kesini Kalian buat Tengahnya Kira-kira disini 1 4 Koma Min 2 X-nya 1 4 Ya Disini Y-nya Min 2 Disini ya Ketemu disini Nah Kemudian Kalau kalian mau Boleh kalian gambar 1 per 8 Koma min 3 Dan 1 per 16 Koma min 4 nya boleh Atau cukup sampai 1 per 4 Koma min 2 boleh Kemudian titiknya ini kita hubungkan Dari sini menghubungkannya Kita lebihkan dikit Titik ini kita hubungkan Kalian hubungkan dengan pensil Baru ditebalkan dengan Ball point atau spidol Terus dihubungkan Dan dilebihkan dikit Lebihnya dikit ini Agak ke kiri Nah inilah Kurva fx sama dengan 2 log x Karakteristik kurva fx Sama dengan 2 log x Pada gambar berikut Adalah sebagai berikut Kurva melalui titik 1,0 Ini ya Jadi kurva ini Melalui titik 1,0 Sumbu y Sebagai asimtot Ini sumbu y nya Sumbu y nya Sebagai asimtot Asimtot itu adalah Suatu garis Yang tidak akan pernah Berpotongan dengan Kurva ini Ya Jika x Jika x Mendekati Tahingga Tahingga positif Jadi untuk x Tahingga ke kanan Maka nilai y nya Akan tahingga positif Juga Jadi semakin besar Nilai x nya Maka nilai y nya Semakin besar Juga Tahingga Jika x Mendekati 0 Jadi x Menuju 0 Maka y nya Akan menuju Tahingga juga Tapi Tahingga negatif Kenapa? Karena nilai y nya Semakin ke bawah Kita lanjutkan Pada contoh Yang kedua B Gx Sama dengan Setengah Log x Atau Bentuk ini Boleh kita ubah Menjadi Gx Sama dengan Min 2 Log x Dari mana Min ini? Min ini itu adalah Dari setengah Setengah itu adalah Dua pangkat Min 1 Nah Min 1 Dari dua pangkat ini Kalau kita taruh ke depan ini Dia akan menjadi Min 1 Jadi Min ini Maksudnya adalah Min 1 Dua Log x Atau Boleh kita tulis Gx Sama dengan Min 2 Log x Bisa kalian lihat Di video Sifat-sifat Logaritma Langkah awal Menggambar Atau Melukis Grafik Logaritma Ya Pertama Kita bikin Tabel Dan Bada Baris pertama Itu adalah X nya Nah ini nilai X nya ya Nilai X nya Sama seperti Pada Contoh Yang pertama Contoh A ya 1 per 16 1 per 8 1 per 4 Setengah 1 2 4 8 Sekali lagi Angka ini dipilih Sedemikian rupa Sehingga nilai X Di sini Bisa kita hitung 2 log nya Jadi tidak boleh sembarangan Angka di sini ya Kalau sembarangan nanti Kita tidak bisa hitung 2 log nya Kalau pun pakai Kalkulator Nanti Kita peroleh Nilai X nya itu Pakai koma Itu agak Menyusahkan kita Saat menentukan Titik nanti di sini Ya Oke Kita lanjutkan Nah Pada baris kedua Kita tulis X X Sama dengan Min 2 log X Atau Boleh Saja Di sini Baris kedua Kita cukup tulis GX saja Boleh Ya Lanjut Sekarang kita Tentukan nilai GX nya Ya Baris bawah ini ya Yang paling gampang sih Kita cari yang 8 Untuk X sama dengan 8 dulu Ya 2 log 8 Karena X nya 8 ya 2 log 8 berapa 3 Karena ada min nya Berarti di sini Jadi min 3 2 log 4 Berapa 2 Karena ini min Di sini jadi min 2 2 log 2 berapa 1 Karena di sini ada min Jadi di sini Min 1 Lanjut 2 log 1 Berapa 2 log 1 0 Meskipun min tetap 0 ya 2 log setengah 2 log setengah itu Min 1 Karena di sini ada min Berarti menjadi 1 2 log seperempat Itu Min 2 Karena ini min Menjadi 2 2 log seperempat Itu Min 3 Karena depannya ada min Jadi 3 2 log seperempat 2 log seperempat 16 Jadinya Min 4 Karena di sini ada min Di sini kita tulis 4 Ya begitu ya Jadi Yang perlu diperhatikan adalah Nilai X ini Bisa dihitung 2 log nya Ya Setelah kita buat tabel Kita buat Koordinat kartesius nya Sumbu X Dan sumbu Y nya Sama seperti pada contoh A Ini skalanya harus sama ya Dan pada sumbu Y juga harus Sama juga Ya Langkahnya juga sama ya Kita hubungkan Nilai X yang atas ini Dengan Pasangannya Yaitu nilai GX Atau nilai Y nya 8 Koma min 3 X nya 8 Y nya min 3 Ketemu di sini Kasih titik di sini Lanjut 4 Koma min 2 X nya 4 Y nya 2 Ketemu di sini 2 Koma min 1 X nya 2 Y nya min 1 Ketemu di sini 1,0 X nya 1 Y nya 0 Nah Kalau 1,0 disini ya Kalau 1,0 Y nya 0 Itu pasti disumbuhnya dia Setengah Koma 1 X nya setengah Setengah itu berarti Dari 0 Ke 1 ini Kita bikin setengah Pasti tengah disini ya Setengah Koma 1 Y nya 1 Ketemu disini Kemudian 1,4 1,2 1,4 Itu adalah setengahnya Dari setengah Jadi kalau disini ini setengah Berarti Dari 0 Ke setengah ini Bikin tengahnya Disini ya Nah 1,4 2 Berarti 1,4 Ketemu dengan 2 2 disini 1,4 Disini Ketemu disini ya Nah Kalau mau bikin 1,8 1,8 itu adalah Setengah dari 1,4 nya lagi Jadi kalau ini 1,4 Berarti 1,8 itu setengahnya disini Nah Nanti ketemu Dengan 3 disini ya Boleh Nah 1,16 itu adalah Setengahnya dari 1,8 Jadi kalau 1,8 itu disini Ya kira-kira disini Nanti 1,16 itu lebih Agak giri lagi ya Pas di tengah Di antara 0 dan 1,8 Agak ribet ya Untuk memudahkan kalian Kalian cukup Buat sampai 1,4 Setelah kalian tentukan titiknya 8,3 4,2 2,1 1,0 Yang ini Setengah,1 Yang ini 1,4,2 Kemudian Titik-titik ini Kita hubungkan Ya Kita hubungkan dari sini ya Jangan dari atas Dari sini Lebih mudah Kalian lebihkan dikit Jangan pas di Titik ini Lebihkan dikit Ya Itu mengartikan bahwa Kurva ini Sebenarnya Ini Terus ke sini ya Tak hingga ya Nah kita hubungkan dari sini Titiknya Pakai pensil Kalau sudah bagus Baru ditebalkan Bagai ball pen Terus Nah di sini Ingat Kurva ini Tidak boleh Memotong Sumbu Y Kira-kira saja ya Jadi di sini Jangan sampai Kena sumbu Y Kurva ini Adalah kurva GX Sama dengan Setengah log X Jangan lupa Ini ditulis ya Fungsinya ya Karakteristik Kurva GX Sama dengan Setengah log X Pada gambar Adalah Sebagai berikut Kurva Melalui Titik 1,0 Ini ya Jadi kurva ini Melalui Titik 1,0 Sumbu Y Sebagai Asimtot Sumbu Y Sebagai Asimtot Artinya Sumbu Y Ini adalah Suatu garis Yang tidak Pernah Berpotongan Atau Disinggung oleh Kurva Jadi kurva ini Tidak akan Pernah menyinggung Atau memotong Sumbu Y Yang ketiga Jika X Mendekati 0 Artinya adalah E Mendekati 0 Semakin kecil Ini kan Artinya ini kan Kalau Semakin ke kiri X Mendekati 0 Maka Nilai Y Akan Menuju Tak hingga Positif Artinya adalah Nilai Y Semakin Positif Sampai Tak hingga Tidak tahu Sampai kapan Jadi nilai Y Ini Semakin besar Dan Selalu Positif Ke atas Selanjutnya X Menuju Tak hingga Positif Maksudnya adalah Jika X Menuju Tak hingga Yang nilainya Positif Semakin ke kanan Maksudnya Maka Nilai Y Akan Menuju Tak hingga Juga Tapi Tak hingga Negatif Artinya adalah Berdasarkan kurva ini Kalau X Semakin ke kanan Maka Nilai Y Ini Nanti akan Semakin besar juga Tetapi nilainya Negatif Sampai kapan? Sampai Tak hingga Tidak tahu Sampai dimana Begitu Berikut Adalah Contoh dari Melukis Atau Menggambar Kurva Fungsi Logaritma Nanti ada Beberapa soal Untuk latihan Agar Pemahaman kalian Semakin Paham Dan paham Menggambar Grafik Fungsi Logaritma Berdasarkan Berdasarkan Grafik Fungsi Logaritma Fx Sama dengan A log x Dapat kita Simpulkan Bahwa Untuk A Lebih besar Dari 1 Dan A Lebih besar Dari 0 Dan A Kurang dari 1 Masing-masing Mempunyai Karakteristik Sebagai berikut Yang sebelah kiri Ini adalah Untuk Ya Untuk basis Atau bilangan Pokok A Lebih besar Dari 1 Ya Kita perhatikan Grafiknya Ya Fx Sama dengan A log x A Lebih besar Dari 1 Yes Karakteristiknya Adalah Yang pertama Domainnya Dari 0 Sampai Tak hingga Ya Jadi domainnya Itu X-nya ya X-nya itu Dari 0 Sampai Menuju X Tak hingga Ya Tak hingga Positif ya Kemudian Range-nya Dari hasilnya Y-nya Ya Itu Tak hingga Dari tak hingga Negatif Sampai Tak hingga Positif ya Jadi Y-nya Sampai tak hingga Negatif Dan juga Tak hingga Positif Yang ketiga Grafiknya itu Melalui Titik 1,0 Ya Titik 1,0 Dan Yang keempat Merupakan Fungsi naik Ya Fungsi naik itu Dilihat dari Bentuk grafiknya ya Nah Dari kiri Ke kanan Grafiknya itu Bergradian Positif Ya Jadi dari kiri ke kanan Dia itu Semakin naik Nah itu artinya Fungsinya naik Yang kelima Sumbu Y Sebagai Asimtot tegak Ya ini ya Sebagai gimana Telah saya sampaikan Pada Bagian Sebelumnya ya Nah Sumbu Y ini Adalah asimtot tegak Ya Asimtot Suatu garis Yang tidak akan pernah Disinggung Atau Dipotong oleh Kurva Ya Yang ke enam Mempunyai inverse Ya Jadi Grafik FX ini Mempunyai inverse Inverse nya adalah Fungsi eksponensial Yang kanan Untuk A Lebih besar dari Nol Dan A Kurang dari Satu Ya Atau Untuk A Di antara Nol dan Satu Ya Itu bisa dikatakan Disini A nya itu Berupa pecahan Pecahan yang nilainya Antara Nol dan Satu Ya Ini bentuk grafiknya FX sama dengan Alok X Ya Untuk A Di antara Nol dan Satu Sifat yang pertama Domainnya Antara Nol Sampai X Tengga Jadi Domainnya X nya itu Ya Dari Nol Sampai X Tengga RIS nya Dari hasil Sama ya Min Tengga Sampai Plus Tengga Ya Jadi semakin ke bawah Nilainya itu Min Tengga Dan semakin ke atas Nilainya itu Plus Tengga Ya Yang ketiga Melalui Titik 1,0 Ya Ini sama nih Jadi kurvanya Melalui Titik 1,0 Fungsinya turun Bagaimana dikatakan turun Perhatikan dari Kiri ke kanan Ya Dari kiri ke kanan Dia Fungsi Kurvanya itu Ke bawah Ya Artinya ini Menurun Ya Fungsinya turun Nilai Y nya Semakin ke kanan Semakin Kecil Ya Atau semakin turun Yang kelima Sumbu Y Sebagai asim Atau tegak Ya Sama Yang keenam Mempunyai Inverse Artinya adalah Kurva ini Ya Atau fungsi ini Mempunyai Inverse Ya Inverse nya adalah Fungsi eksponensial Ya Nah Itu beberapa Karakteristik dari Fungsi Logaritma Fx Sama dengan A log x Kamu bisa Menguji Pemahaman Tentang Fungsi Logaritma Dengan Mengerjakan Soal-soal Berikut Ini Gambarlah Grafik Fungsi Logaritma Berikut ini Pada Kertas Milimeter Blok Satu Fx Sama dengan Tiga Log x Dua Fx Sama dengan Sepertiga Log x Tiga Y Sama dengan Dua log x Plus Satu Empat Y Sama dengan Dua log Dalam gurung X Plus Satu Lima Y Sama dengan Tiga log Dua x Nanti Kalian coba Gambar Fungsi Logaritma Ini Pada Kertas Milimeter Blok Langkah awalnya Adalah Buat Tabel X Y Atau Buat Tabel X Dan Fx Kemudian Buat Koordinat Kertasius Sumbu X Dan Sumbu Y Kemudian Kalian Buat Titik X Dan Titik Titik Untuk Y Pada Sumbu X Dan Sumbu Y Kemudian X Dan Y Dihubungkan Sehingga Kita Prolit Titik Dan Titik Titik Itu Kalian Hubungkan Sehingga Membentuk Kurva Ingat Pada Tabel Untuk X X Ini Harus Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga X Ini Bisa Dihitung Nilai Logs Untuk Nomor Satu Berarti Harus Bisa Dihitung Nilai Tiga Logs Untuk Nomor Dua Berarti Harus Bisa Dihitung Nilai Sepertiga Logs Nomor Tiga Sama Seperti Contoh Karena Disini Basis Sama Sama Dua Dan Untuk Nomor Empat Nilai X Itu Harus Dipilih Dan Nantinya Nilai X Harus Ditambah Satu Dan Bisa Dihitung Nilai Dua Logs Jadi Disini Yang Kita Hitung Nanti Bukan Dua Log X Tapi X Ditambah Satu Dulu Baru Dihitung Dua Logs Dan Harus Bisa Dihitung Dua Logs Nah Kalau Nomor Lima X Itu Harus Dipilih Sehingga Nilai Dari 2X Jadi X Dikali 2 Dulu Nilai 2X Itu Harus Bisa Kita Hitung Tiga Logs Nah Maka Nanti Difikirkan X Itu Berapa Dan Untuk X Nanti Tidak Usah Banyak X Itu Boleh 7 Atau 8 Titik Selamat Mencoba Terima Kasih Sudah Menyimak Video Ini Sampai Selesai Semoga Bermanfaat Selamat Berlatih Selamat Mengerjakan Semoga Tambah Paham Tema Fungsi Logaritma